Jika Batra Baim dan Paula diambang kehancuran pasca santer isu orang ketiga, di Jagadmaya juga masih heboh perseteruan antara istri Pratama Arhan, yakni selebgram Aziza Salsyah, dan teman yang pernah satu sirkelnya, yakni Rahel Fenya. Diduga kesal dengan ulah Rahel Fenya, yang menyebarkan rekaman percakapan berisi curhatan suaminya Arhan, ihwal dugaan isu perselingkuhan Ziza dan Salim Noderer, mentan kekasih Rahel sendiri. Teranyar, Ziza memposting luapan sindiranya untuk Rahel. Ziza merasa selebgram yang kerap mengumbar kehidupan pribadinya, merasa seolah sok penting atau seolah dihinggapi sebagai sosok penting. Karena itu, ia menulis kalimat bernada sindiran diduga untuk Rahel. Cuma mau bilang, ibu gak sepenting itu buat ditangkepin. Siapa juga yang ngehasut orang-orang buat lawan ibu? Stop ngerasa diri lo sepenting itu, jir. Stop juga ngerasa kita pernah sedekat nadi. Merasa tersakiti banget. Lo siapa ya? Gak kelar-kelar nih bu, liatan banget gak bahagianya bu, nyenggol mulu. Belum dapat pasangan hidup kah tantrum mulu? Tulis Ziza kesal. Postingan itu diduga sebagai sindiran terhadap Rahel V-nya yang seolah merasa diserang oleh lawan yang dikerahkan istri Pratama Arhan ini. Apalagi belakangan Aziza dan Pratama Arhan justru hubungannya sudah membaik. Sejoli ini bahkan sudah sama-sama pamer kemesraan ketika Rahel justru berusaha memperpanjang isu perselingkuhan di antara keduanya. Mungkin banyak kali ya masih ada komen-komen di luar sana atau DM-DM tapi saya pribadi saya tidak terlalu menanggapinya karena menurut saya itu hal yang harus saya hindari. Pelajaran bagi saya untuk ke depannya agar lebih baik lagi ke depannya. Lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media dan memilih teman. Kisru hubungan Ziza Rahel, teman yang pernah satu sirkel ini salah menunjukkan betapa rapuhnya bangunan hubungan pertemanan mereka. Apalagi sekumpulan selebgram ini sama-sama mudah terjerumus dalam lingkaran pergaulan hedon dan cenderung toksik bahkan demi pamor dan atau gengsi berebut pasangan. Tapi lepas dari rapuhnya hubungan kedua perempuan berlatar selebgram ini, publik berharap Pratama Arhan yang ikut membela Timnas Indonesia jelang melawan Cina bisa tetap fokus latihan tanpa harus terbebani isu recehan dari lingkaran selebgram ini. Bahkan tak sedikit netizen menyerukan agar Pratama Arhan keluar dari lingkaran pergaulan mereka. Tovar sih berita di luar ini tidak memengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan. Jadi tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media.